Ola, gue punya jalan buat lulus semua. Silahkan datang ke koordinat ini. Itu pun kalau kalian ngerasa mampu. Jangan banyak tanya, kalian cari tau sendiri. Koordinatnya bener sih. Di sini? Di sini. Tapi lagian ga jelas. Siapa tau itu? Teman palsu aja, teman salah kirim. Eh, dimana-mana kalau orang nantang, Bang tuh terima tantangannya. Tapi, liat deh. Gue curiga sama mobil-mobil di belakang ini. New X. New X. Merah, sama warnanya ada stikernya semua lagi. Ya buat promosi kali itu. Jangan-jangan kita disuruh pakein nih. Ya ga tau, lanjutin aja. Instruktionnya apa? Ga tau. Masuk kali. Daripada bingung, kita masuk aja. Ayo. Kita liat. Selamat siang, selamat datang di Astralis Ujung Jawa, BSD. Marsit Flan. Siang, Pak. Mas Literary. Mas siapa ya? Oke, saya ada pesan buat mas-mas semua. Hati-hati, terakhir kami liat film. Ada pesan kayak gitu di laptop. Laptopnya meledak. Tapi biasanya berasep dulu. Dan pemerannya ganteng. Oh, dan. Eh, ganteng. Gak ada asep juga. Kalian bertiga akan ke Lampung. Tantangan saya adalah, mampukah anda bertiga turing dengan mobil ini? Lampung gak basah, gak deket. Itu pake kapal loh. Di atas air loh. Yakin, berani. Harus? Ya iya. Jembatan waktu itu? Oh belum ada. Mau berenang aja gak berani. Terus kalo menang dapet apa? Untungnya buat kita apa? Ngapain capek-capek? Akan ada kejutan dan hadiah yang akan saya berikan. Eits, tapi selama tiga hari, kalian tidak boleh bawa handphone dan bawa dompet. Handphone dan dompet kalian akan ditaruh dalam save the music box. Yang akan dikunci menggunakan kunci kombinasi canggih. Ya boleh juga salah sekali-kali. Yakin? Ah itu modus aja kali buat kabur dari Tante Mobi. Sekarang handphone dan dompet terangkan semuanya. Sekarang banget ini? Iya sekarang. Heran, galak banget tau. Cepet, cepet, cepet. Keluarkan SIM-nya. SIM? Ini Razia apa gimana? Yuk. Gak ada yang ambil duit ya? Enggak ada. Gak ada yang ambil duit. Enggak ada. SIM ini dipegang? Oh aku pikir mau diperiksa. Iya, SIM udah ya. Oke. Udah SIM di duitkan? Udah ada. Oke. Saya tutup ya. Kodenya berapa? Rahasia. Ayo kita lihat mobilnya. Ayo. Nanti kita naik mobil tiga ini nih. Oke, bagus nih mobilnya. Gue yang tengah ya. Gue yang kiri. Kami Bandung aja. Yaudah. Nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Tuh. Ada challenge pertamanya ini. Challenge pertamanya adalah. Masang karpet dan stiker dengan cepat. Gampang. Menang gue. Karpet dan stiker? Iya. Ada di mana tuh barang? Ada di belakang semua. Nanti lo dihitung dulu. Start duluan dia. Oke, kita mulai ya. Tiga, dua, satu. Oke. Saya nggak tahu hadiahnya apa. Tapi yang namanya challenge. Saya nggak pengen. Om Mobi sama Ridwan menang. Yang penting challenge apapun, kita harus menang dulu. Ini gede banget. Ini pasti bagasi. Si Ridwan pasti paling biasa orang dia jualan beginian. Susah banyak barang-barang! Kebetulan saya sudah selesai semuanya. Stiker depan belakang. Apa ini? Sudah selesai semua. Dan ya itu masih belum pasang karpet. Yang itu stikernya belum jadi. Apa itu? Apa itu? Tinggi saya 177 cm sombongnya. Saya nggak apa-apa lah. Minimal tetap aja di antara bertiga saya yang paling tinggi. Yang lain nggak bisa klaim ini. Tinggi saya di bawah 177 cm. Yang lain. Sejak kapan jual peninggi badan? Tapi ya ini kenyataan. Eh, bayangin. Nanti kita komen gini. Ingin tinggi seperti Fitra Eri? Cek IG kami ya. Nggak, tapi nggak apa-apa. Ini kami senang itu. Si orang yang di laptop itu. Kenapa? Karena di kami bukan berat kami 80 kg. Baik, karena emang itu bohong. Karena itu bohong. Masa 2 digit? Nggak mungkin. Sudah nggak apa-apa. Ini fakta kok. Dan yang penting nggak ada yang bisa 177 cm kan. Sudah, jalan yuk. Iya, iya. 15 menit menang. Dia pedagang. Dia sama sekali. Saya 20 menit. Dia yang paling lambat. Oke. Sudah, semua tadi ya? Sudah, semua tadi ya? Nggak, nggak. Dia juara satu dari belakang. Penilainya akan saya lakukan nanti malam. Kenapa nggak sekarang? Sekarang aja? Nanti malam. Akan saya umumkan nanti malam. Itu sampai malam ngapain kita? Akan ada calon seberikutnya dan kita akan melakukan perjalanan. Oke, perjalanan. Nggak ada masalah kalau calon-cabar perjalanan. Kita biasa, Kak. Oke. Bisa dimulai? Ini dekat sorsis dari mana? Dari mobil. Oh, ada? Ada. Ada mie instan, ada sarden, ada apa. Loh, kami cuma ada kompor, ada gas, ada meja, ada kursi. Di tempat gue ada kursi, terus ada piring, ada mangkok, ada sendok, garpu, ada panci. Tapi semuanya sia-sia kalau bahan makannya ada di gue. Artinya kita mesti kerjasama. Artinya kita mesti barengan bikinnya. Kompornya ada di dia, makanannya ada di lu, dan ininya ada di gue. Tidak. Ada caranya memasak tanpa kompor pakai panas mesin. Alah, tinggal beli. Tidak bisa beli makanan. Tidak bisa beli... Tidak bisa beli... Tidak bisa beli... Tidak bisa beli mie instan, bisa? Tidak bisa jajan. Hanya cukup untuk tol dan kapal peri. Silahkan nikmati kompornya. Kalau kompor kita bisa pintu. Eh, kami bisa bercocok tanam di pinggir jalan. Tidak, 6 bulan lagi baru bisa makan. Udah, ya. Lampung. Itu artinya nyebrang pulau. It's gonna be fun. Entah kenapa, gue abis sarapan pun juga masih lapar, ya. Karena tadi abis pasang stiker segala macam, agak capek. Tapi yang penting gue hari ini senang sekali karena... Bahan makanan ada di sini semua. Jadi mereka berdua harus baik-baik, nih. Kalau enggak, enggak dikasih bahan makanan. Serus sekali, ya. Hanya bermodalkan ini. Handphone ini untuk komunikasi. Jadi kalau HT udah out of range, kita punya handphone ini. Guys, ini kayaknya salah jalan, deh. Salah jalan, ini ke perumahan. Balik lagi arahnya, ini. Salah jalan, kan? Kita mesti puter balik kalau gitu, kan? Oke. Oke, kita puter balik. Radius putarnya boleh juga. Wah, untung radius putarnya kecil sekali, nih. Ini kecil banget, loh, untuk mobil sebesar ini. 2 km pertama langsung nyasar. Macet sekali. Om Mobi, kita mustinya enggak lewat sini. Mustinya tuh kita tadi lewat Sumarekon. Terus langsung masuk tol. Ini macet banget. Udah dibilangin. Kami aja yang depan. Eh, yang milih jalan siapa tadi? Bung Fitra yang milih jalan. Katanya punya jalan tikus. Lebih cepat. Enggak, ini jalan macet. Ini tempat bis dan truk. Lewat. Dan nanti pesti memutar Super Mall lagi, Karawaci. Dari BFC, mau keluar Super Mall lagi, mesti lewat Karawaci. Herat, Herat. Lah, ini kan Om Mobi yang di depan saya. Saya cuma ngikutin Om Mobi dari tadi. Bukan. Ini kami paling belakang. Rituan. Rituan. Ternyata Rituan di depan. Kan gue ngikutin lu. Tadi lu muter balik. Yaudah gue di depan. Yang gue tahu paling deket lewat sini. Ya, itu dia. Jadi gini, anak milenial itu tidak terlalu function tanpa gadget. Om Mobi jangan alesan. Kalau Om Mobi emang tahu jalan, mustinya tadi pas nyasar kasih tahu dong. Bukan ngomel-ngomel kayak begini di belakang. Yaudah lah, terserah. Oke boomer. Ini maksudnya apa sih? Dari kemarin itu oke boomer, oke boomer. Maksudnya dia apa? Kalau navigasi di smartphone, nggak akan membuat saya lewat jalan ini. Untung dikasih minuman. Ya, minimal nggak usah-usah. Dan ini idenya Isuzu. taruh cup holder di depan AC persis. Ini ide brilian sebenarnya. Kenapa nggak semua mobil kayak gini? Ini jadi dingin. Akhirnya masuk tol juga. Ah, lega. Coba kita gaspol dulu. Tenaganya 136 PS dan torsi 320 Nm. Cukup untuk menghelah SUV besar ini. dan ya ada terus tenaganya. Itu ada tukang tahu. Beli tahu yuk. Tadi gue udah tanya. Pak, bisa bayar pakai etol nggak? Bisa, bisa. Hah? Nggak, Bapak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Iya. Bener juga, gue baru ingat lagi. Ternyata kita nggak ada duit. Cuma ada etol. Iya, nggak ada duit ya. Ini apa apa nih, men? Potong-potongan kita nih. Di sini skill slip-slip partner ini akan terlihat nih. Siapa yang motong? Orang cuma... Nyusul. Ini perjalanan kali ini karena juga masih jauh, kita tidak boleh empuk-emput juga. Jadi harus selalu safe. Jadi biar aman, kita set plus control di kecepatan 80 saja. Dan di sebelah kanan 80 udah paling kenceng nih. Depan juga sama. Ini yang nyiapin mobil boleh juga nih. Mereka menyiapkan mobil yang sesuai dengan karakter kita masing-masing. Mobil saya ini pelat belakangnya tuh FF. Fitra, F. Rituan tuh PJP belakangnya. PJP, penjual dan pedagang. Nah, kalau Om Mobi, silakan dilihat sendiri. Wah, rumah makan Padang. Yes! Ternyata, pemandangannya luar biasa. Lihat itu. Alhamdulillah rumah makan Padang. Salah satu favorit saya. Restoran Padang. Restoran Padang. Nice. Mau kemana, mau kemana? Makan kan? Emang ada uangnya? Lah, ini bukannya panitia yang bayarin? Enggak, enggak. Makan pakai yang ada. Pakai yang ada maksudnya? Itu kan tadi dikasihkan tadi kan, dicek di belakang. Ini bisa pakai itu. Enggak, enggak bisa. Harus pakai cash. Udah. Pakai makanannya yang ada aja. Seru makan panci, dia suruh makan kompor. Kan bisa digabungin kan? Bentar, bentar, bentar. Kita parkir di rumah makan Padang, tapi kita enggak masuk ke dalam. Iya, nanti dimarahin. Kru makan di restoran semua? Ah. Eh? Wah, ini enggak benar ini. Apa-apaan ini? Itu survival kan? Enggak, jadi maksudnya makan, kita masak gitu? Hmm-mm. Kayak kompor? Iya. Mau masak apa di kompor, cuma ada kompor aja. Ada makanan di gua, yuk, yuk, yuk. Susah. Ini untung lagi adem loh, Om. Ini pakai meja belajar. Ini macam ini ya, roda pendaratan pada astronot di bulan. Kayak gini nih. Kita mau makan apa? Ini sisanya kita masukin di dalam lagi aja. Enggak ada yang lebih bergizi. Ada bakmi mewah. Wah, mie mewah sih boleh tuh. Mie mewah aja deh. Spaghetti. Enggak ada bakmi mewah, bakmi mewah semua. Artinya kalau kita makan bakmi mewah sekarang, nanti dimakan berikutnya kita udah enggak ada lagi. Udah enggak ada lagi. Kita enggak bisa duduk di restorannya, setiapnya duduk gitu loh. Ya enggak lah. Gimana duduk di restoran? Duduk di restoran, terus kita bawa perlengkapan masak sendiri. Apa enggak dilihat orang aneh sama restorannya? Udah gue masukin dulu ya. Salah caranya. Kalau gini. Nah. Ya iya gitu. Kan dia masuk. Bisa enggak? Aduh. Jauh, 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 jauh. Dia enak kalau kebakar ada maskernya. Kalau maskernya kebakar bagaimana? Ya, dilepas. Tauan ini enggak pernah naik gunung nih. Weeey. Coba. Bisa enggak sih? Itu siapa pemadam? Pemadam di situ. Ayo. Ini kalau tangannya yang kebakar gimana? Dimatiin lagi tadi. Emang nyala tadi? Udah nyala. Kan enggak kelihatan karena siang. Ntar, gue ambil air dulu. Kita panas kebakar. Gantian. Lu kena pegantian. Saya tanggung jawab piring. Itu kompor, Om Mobi. Nah itu udah nyala. Udah gedein, gedein. Nah gitu aja enggak bisa. Tau dari mana udah nyala enggak ada. Tadi ada barahnya. Enggak kelihatan. Mana barahnya sekarang? Ada itu. Kelihatan enggak? Panas kan? Itu artinya ada apinya. Ini jangan keser dulu ya. Mau dipegang lagi, terus kepanasan lagi. Iya panas lu. Eh, by the way. Lu udah pada telepon Bini belum? Nggak sih tau. Oh belum. Ah enggak apa-apa. Telepon aja dulu deh. Bener. Iya bener juga. Ini 08111. Nama Om Mobi. Oke. Sama Om Mitra juga. Satu-satu. Kalau mau lihat di ini. Di Instagram itu saja. Ada 80. Ada. Eh, tanyain. Ini dong. Tanyain apa namanya? Tanyain apa? Rima. Bilangin anak-anak ya. Nomor Tante Mobi berapa? Ih, tanya sendiri. Enggak nih kalau enggak salah. 08111. Enggak apa? Kok bisa enggak apa sih nomor istri sendiri? Udah lupa. Kelamaan nikah gitu lupa. Justru makin lama, makin sering itu makin nafas. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Halo? Ini siapa? Eh. Lihat tuh. Gini bawaannya pengen pecat ya? Nih, repot ya? Emang kita survival ini luar biasa. Kalau di hutan bener sih, masak secara kayak gini udah enggak surpain. Sebelum mie-nya matang, kita udah dimakan binatang lain. Yang nyimbao mie. Tadinya binatangnya mau mie, begitu lihat kita kayaknya lebih lezat. Udah gitu, garpunya. Pantesan dia enggak masuk. Dia bukan thermal. Bukan, eh bukan thermal. Enggak, Dek. Enggak tahan panas dia. Enggak tahan panas. Nah ini udah beres semua kan? Bentar. Bentar. Ini ferry tuh ada dua macem. Ada yang eksekutif, ada yang biasa. Oh iya? Yang eksekutif tuh 500 ribuan. Yang biasa 300 ribuan. Nah, ini atoll. Kalian tahu enggak sisanya berapa? Gue enggak lihat lagi tadi. Enggak tahu? Kalau gitu biar aman. Daripada kita naik tol nanti, kita naik yang biasa aja. Sebenarnya tadi kami ngelihat, cuma enggak ingat. Ya sama aja, enggak tahu kan? Enggak, enggak. Gini, gini. Kalau misalkan beri-nya kan 100 ribuan. Ini sudah pasti cukup pakai ferry yang mahal. Enggak, kita tanya aja. Tanya. Dia jalan, pala. Diluan dia. Gimana? Kalau enggak cukup, resikonya kita enggak naik tol. Mendingan gimana? Nih, pilih deh. Mendingan mana? Naik ferry bagus atau enggak naik tol? Naik ferry bagus, enggak naik tol. Enggak lah. Yakin enggak mau naik tol? Enggak lah, tol. Loh, kenapa emangnya? Ferry yang eksekutif sama biasa. Dia yang coba tol baru juga. Nah. Ferry yang eksekutif sama biasa, sama-sama nyampe. Udah, ferry biasa. Nah, ini safety-nya gimana? Lebih safe? Safe lah, sama-sama safe. Cuman kenyamanan yang beda. Iya, udah sama. Yuk. Buduannya kebelet banget. Kita masuk ke pelabuhan yang reguler, bukannya eksekutif. Lama amat depannya. Jadi kalau nggak salah kita mesti menyiapkan etol sama sim buat masuk. Masuk kapal, masuk kapal gini kalau mobil kita rendah, ground clearance-nya itu ada deg-degan karena kemungkinan bisa mentok. Tapi kalau mobil setinggi ini, nggak ada kekhawatiran sedikit, buk. Ini adalah bagian mobilnya. Ini adalah bagian mobilnya. Tempat mobil parkir. Yang jelas aromanya ya, not good. Tapi ini keren loh, kapalnya itu tingkat 2, yang bawah buat truk, yang atas buat mobil. Iya, dan mobil pribadi dikit banget yang naik kapal ini. Nggak tahu kenapa. Ya karena mereka pilih yang ekspres, jadi ternyata ini, kami baru tanya-tanya tadi, ini tiga jam untuk nyebrang. Sementara yang ekspres, yang eksekutif, itu hanya satu jam. Tapi kalau kita pakai ekspres, nggak bisa lewat tol. Kalau ini, kita bisa lewat tol. Tetap aja, buang waktunya banyak juga sama. Yaudah, enak. Eh, by the way, oh, gampang nanti lebih bis aja. Ntar. Biasanya bayar nggak ya? Nggak tahu. By the way, dari Jakarta sampai kesini, itu solar gue tuh belum turun sedikit. Sama, nggak turun juga. 1.12 tadi, average. Gila, irit banget ya. Nggak tahu satu berapa, tapi nggak turun juga. Ayo, naik, naik, naik. Toilet tuh. Kita ke atas sebelumnya. Gratis sih, tapi kenapa kalau yang gratis itu jarak yang bersih ya? Tidak. Lihat layar handphone ini. Bawahnya mau digeser-geser, terus kalau mau out, mau di swipe ke atas. Kok pada naik teri yang ini sih? Lah, kan kita nggak tahu berapa yang ada sisanya tadi. Makanya tanya, itu gunanya telpon saya kasih. Ada yang mau lepon saya? Coba ada nomor panggara. Mana nggak ada, di sini. Cek bonus, cek nomor. Cek pulsa, data transaksi, Fitra Eri. Penipuan SMS. Salah support car. Ini ya? Itu, nomor saya. Jadi harusnya kita nggak di sini, kita harus di sana? Iya, dari yang satunya, extra-stift lebih depan. Dua jam. Oh lah, gimana sih? Makanya jangan suka ilang. Oh alah. Bener-bener, udah lama. Kita pindah aja, bisa nggak? Yuk, coba aja. Pindah-pindah orang, udah di atas kapal. Ya, jadi ternyata tiker itu bayar guys. 10 ribu. Satu tiker. Dan kita nggak punya uang, sampai akhirnya kita tadi minta maaf. Dan akhirnya duduk di sini. Iya. Dan ini sangat tidak ergonomis. Oke, saya tingginya 177 cm. Lightroom-nya luas. Headroom-nya apalagi? Tapi bener-bener nggak ergonomis. Tidak perlu didengarkan ya. Dan tadi waktu kita telpon, grup-gru kamera ini, ternyata mereka di bisnis kelas. Iya. Mereka bayar 10 ribu satu orang untuk menikmati AC dan kursi. Empuk. Kesal sekali. Itu sebagai pelajaran, apabila Anda naik ferry yang seperti ini, daripada nyawa tiker, mendingan ke bisnis kelas aja. Betul sekali. Dan kita baru tahunya bukan di awal, baru tahunya terakhir. Bahwa itu harus bayar. Untung di tagihnya di tengah. Jadi kita masih bisa tiduran dulu tadi. Tapa malunya kita ngaku nggak punya uang 10 ribu. Malu-maluin sebenarnya. Anyway, sekarang kita udah mulai merapat nih. Iya. Orang-orang udah pada turun. Ayo kita turun yuk. Yuk. Kita nyalain dulu heel decent control-nya. Oke, udah nyala. Udah aktif. Nyalain lampu ya. Dia akan ngerem sendiri. Ini kaki kita angkat nih ya. Dia langsung ngerem sendiri. Radius puternya bagus, cuma sekali puter. Langsung keluar. Sumatra, here we come. Ini jalan tinggal lurus-lurus doang. Nanti kita katanya keluar di bandar Lampung. Hati-hati soalnya licin. Ini hujannya cukup bergerak. Tenang, kan ada stability control. Jadi kalau mau ngedrift, ngedrift ditol. Ini nggak bisa. Stability control akan meluruskan mobilnya. Kita ngedrift juga bahaya atur bapak. Satu lagi, nyalakan lampu besar. Nggak usah pakai hazard. Udah tau. Hujan deras seperti ini di daerah yang kita tidak begitu tahu. Rasanya tuh emang aman aja kalau pakai SUV yang tinggi dan besar seperti ini. Hujan deras, ayo. Banjir, nggak masalah. Lumpur, ayo. Peace of mind. Ini ternyata hujannya makin deras. Dan perjalanan kita masih sekitar 1 jam lagi. Nah, ini udah makin gelap juga. Dan disini deh. Kalau pas nyala lampu ya. Disini ternyata ada lampu iluminasi berwarna biru. Yang kalau pas nyala itu kelihatannya jadi bagus ya. Akhirnya. Akhirnya. Tiker yang nggak kita bayar juga tikernya. Tiker. Kita masak di depan restoran Padang. Selamat datang ya. Luar biasa. Kita sampai hotel juga ya. Sampai hotel. Udah lagi. Lapar kan? Lapar sekali. Masak dulu baru makan. Udah diduga sih. Oke, masih ada kan tadi bahan masakannya masih ada kan? Nggak di hotel aja. Nggak. Yang makan di hotel, restoran-hotel cuma crew aja nih. Ini semua nih, kameramen. Crew makan di restoran. Ini gimana sih ceritanya? Harus, harus seperti itu. Masak kan tadi masih ada kan bahan-bahan? Masak. Seperti tadi. Nanti baru istirahatnya. Oke? Udah pada lapar kan? Ya lapar. Ya udah, masak anda sih. Kalau mau bikin kesal memang. Namanya survival challenge kan? Tadi kita mie yang mewah itu kita udah habisin. Iya, jadi sekarang yang tidak mewah. Meja lagi. Ini untuk parkirannya agak jauh dari Satpam. Coba Satpam ngeliat nih ngapain orang mau berkema di basement. Oh ada sparknya. Yaudah bisa nyalain nggak? Ya bisa lah. Tuh, gampang banget. Tadi siang nggak bisa. Ya tadi siang sparknya nggak kelihatan ternyata ada. Ini apa nih? Petasan. Eh, sosis lumayan. Eh, sosis. Ini gimana cara makan ya? Ini airnya dulu. Eh, kita bikin sosis bakar. Air, air. Ya itu yang ngisah di mobil, masih bersih. Aduh, sosis dulu deh. Panasin air dulu deh. Nah, kan kan. Ini gimana cara makan sosisnya ya? Langsung aja tinggal lep. Kurang ini. Tinggal di mana ya? Tinggal lep. Ini sosisnya masukin? Enggak dong, itu nggak perlu di ini. Tinggal lep. Ini sosis yang bisa langsung dimakan. Ini gimana bukanya? Ditarik gini loh. 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 Coba pengen lihat. Tarik gimana. Oke ya. Berhubung. Sambil menunggu waktu masakannya jadi. Dan karena sudah malam, saya juga sudah ngantuk. Akan saya umumkan siapa pemenang challenge tadi pagi. Bentar, bentar, bentar. Sudah selesai makan. Kita makan aja, masak belum selesai. Sambil menunggu masakannya jadi. Terus sudah ngantuk? Ya, saya sudah ngantuk. Sudah malam, sudah jam 10 malam. Tidak usah. Kesel. Oke ya. Saya akan mengumumkan hadiahnya apa dan siapa pemenangnya. Dan pemenang tadi pagi adalah Rydwan. Gak mungkin. Yes. Juara 2? Juara 2, Mas Fitra. Yes. Gak mungkin lagi. Hadiah sampai berapa? Hadiah tiga-tiga yang dapat. Oh, yes. Baru. Dan hadiah untuk malam ini. Akhir pasti paling jelek. Jadi buat apa tadi ada challenge kalau hadiahnya dapat semua. Supaya ada pemenang. Betul. Terus kalau pemenang, bedanya apa sama yang gak menang? Yang penting dapat hadiah. Ya, jadi hadiahnya rata. Ini kreator udah ngantuk. Hadiahnya sangat luar biasa. Untuk menemani kalian tidur. Oh ya. Hihihi. Anti nyamuk. Buat apaan? Karena teman-teman. Hotel itu sudah tidak ada nyamuk. Teman-teman tidak tidur di hotel. Ini hotel baru. Teman-teman tidak tidur di hotel. Ini hotel. Tapi tidur di dalam mobil. Hadiah tambahannya adalah kasur. Bisa teman-teman langsung rapikan mobilnya untuk bisa ditiduri di dalam mobil. Terus jadi buat apa tadi kita kerja keras, pasang stiker, cepet-cepetan. Hadiahnya sama juga, 1, 2, 3. Sama aja semuanya dapat hukuman juga. Bukan hukuman, kan survival challenge. Gimana kalau juara satunya dapat kamar yang sweet room di sini. Juara dua kamar yang biasa. Juara tiga baru tidur di mobil. Semua kamar untuk crew. Ya. Ini dia kasurnya. Dan istirahat malamnya. Ya, lumayan nempuk. Lagian kan lega juga dalam. Dan bisa pakai AC. Tidak apa-apa kita nyala mesin. Kan mesin diesel nggak ada gas CO. Ya. Terserah mau nyalakan mesin atau tidak. Tapi yang jelas, kalian tidak boleh mengisi bensin sampai di titik finish nanti. Hah? Jadi mohon dipertimbangkan kalau nyalakan AC. Nanti akan diberitahu. Tapi ngisi solar boleh? Tidak boleh. Apa kita tidur di lobby hotel aja? Nah, itu ada sofanya lumayan pasti. Tidak boleh, tidak bisa. Kalian harus tidur di dalam mobil. Heran. Dan mesin tidak bisa menyala lagi. Ya boleh aja, nyalain aja. Dalam satu jam, mesin itu kira-kira mengkonsumsi satu liter bahan bakar. Kalau kita hanya nyalakan buat AC. Oke, terus kemudian dalam 8 jam. Kita tidur 8 jam. 6 jam, 6 jam deh. Nggak mungkin 6 jam, pasti lebih. Ya, nggak capek. Silahkan diatur ya. Pokoknya selamat istirahat. Saya tinggal dulu ya. Selamat menikmati tempat tidur yang nyaman. Kita membuang 96 km kalau kita nyalakan mesin. Padahal lumayan. Jarak tempat 96 km. Lumayan dong. Gimana? Kita tidurnya ganti-gantian. Kita tidur satu mobil bertiga. Tiga jam tidur sini, Tiga jam tidur sini, tidur sini. Nggak mau dengerin dia ngorok, lo ngorok. Tengah. Satu tempat tidur bertiga terus habis itu, setiap tiga jam kita bangun pindah mobil. Kita lipat dulu sampai rata. Oke. Oke. Saya tingginya 177 cm. Seperti di stiker. Kita lihat bisa apa nggak. Eh, bisa. Bisa kaki saya nggak. Mentok keluar. Oke. Sekarang tinggal. Tidur di sini dan kemungkinan saya akan nyalakan mesin satu jam awal. Habis itu baru dimatikan. Berharap dinginnya itu bisa bertahan sampai pagi. Dan buka jendela sedikit. Nah, ini adalah ranjangnya. Luar biasa tipisnya ya. Nah, dan... Kami mendapatkan ranjang yang ternoda. Kalau saya sih udah cukup sering tidur dalam mobil karena sering jalan-jalan keluar kota. Tapi agak nggak ikhlas aja. Karena kru tidur di hotel mewah, kita tidur di mobil. Luar biasa ya, mewah. Ini macam apartemen mewah juga. Ada tempat tidur tapi cuma single bed. Jendelanya lebih banyak dibanding dengan apartemen yang mewah. Ya. AC-nya lebih dingin dibanding dengan apartemen yang mewah. Dan tidak seperti apartemen mewah yang biasa. Itu tempatnya di situ-situ aja. Ini tempatnya bisa berpindah-pindah dimanapun. Ini jadi si turbo camper van. Ya, saya balik lagi untuk mengumumkan. Setelah dipikir-pikir, nggak adil. Nggak adil kalau misalkan pemanangnya disamakan semua. Adil-adil aja? Jadi hadiahnya yang tadi saya tarik untuk Om Mobi dan Mas Fitra. Tidak mendapatkan hadiah apapun. Dan yang mendapatkan hadiah. Bukan ditambahin. Bukan ditambahin. Ntar ini jadinya. Jadi hanya mendapatkan lotion, hanya Ridwan. Jadi punya gua? Yap, betul. Alhamdulillah. Oke ya, selamat beri syurahat. So far sih belum ada nyamuk jemus segini. Mendadak ya, di keadaan kayak gini. Lotion anti nyamuk itu jadi barang mewah. Mewah sekali. Andai bisa dibeli pakai Imani. Udah, udah. Tenang, tenang. Nyamuk malam itu nggak bikin sakit. Tenang aja. Cuma ganggu aja magatel dikit bentol. Udah, diem deh. Karena tidur. Pake ini. Udah, beresin deh. Ayo bantulah, bareng-bareng. Gak apa, deh. Cuma ini doang kami urusannya. Aduh, saya panci lagi. Tidur dulu ya, Om. Ya. Ya. Naiknya susah lagi. Apartemen mewah. Kan susah nutupnya ya. Aduh, ngapain sih ikut challenge-challon segini. Ini gimana? Tenang. Dapat hotel? Saya pikir-pikir ya. Saya pikir-pikir biar lebih adil mandinya nanti. Yang penting ada kamar mandinya kan? Buat mandi, betul tidak? Iya. Ada WC-nya juga. Ada WC. Teman-teman akan mandi di sana. Oh, itu tuh anak gajah yang banyak banget. Itu anak gajah tuh. Oh, iya. Pendek-pendek gitu anak gajah ya. Kayak tapir. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.